Oke guys jadi balik lagi di video proyekan PCX ya Oke jadi hari itu masih jam-jam sekitar jam 10-an lah ya 10 lewat ini udah mendung guys kayaknya udah mau hujan di langitnya kalau udah bisa lihat yaitu mendung banget guys gue lumayan sih enggak masalah sih ya jadi hari itu aku mau pasang stiker karbon yang 6d guys ya spotlight karbon guys jadi nanti aku rencana mau pasang di bagian sparkboard yang depan ini full ke belakang terus di sama alisnya eh bukan alis ya apa namanya dasinya guys udah sini disini sama cover belnya di sini guys ya ini namanya aku kalau nyebutnya bel sih kalau kalian apa guys aku juga enggak tahu ya sini behel atau apa ya bangkolan apa namanya bahwanya itulah di sini nanti jadi nanti aku pasang karbonnya di covernya sini terus di dasinya sini terus sama di sparkboard gitu kan biar kayak lebih elegan gitu guys biar lebih ganteng dikit gitu kan ada karbon karbonnya motif-motif karbon gitu ya untuk saat ini sih ini bisanya masih spotlight guys ya ya sama tahu kedepannya kita bisa bener-bener pasang kevlar yang asli gitu guys ya jadi sementara aja itu pakai yang 6d gitu biar agak-agak gantengnya gitu guys ya jadi ini untuk cover behel terus yang ini untuk dasinya guys ya kemarin tuh aku lepas karena ada skotletnya dan sekarang udah aku bersihin jadi udah kayak gini ini udah mengkilat ya Nah terus ini ini untuk skotlet 6d-nya guys nah ini kalau misalnya kayak gini ya ini aku belinya online nah disini kan ada nih kayak plastik kayak apa ya kayak plastik karbonnya tuh kayak ngekelupas kayak gini guys nah ini tuh kalian enggak perlu khawatir ini tuh namanya plastik wrapping gitu guys atau plastik pelindung gitu guys Nah jadi nanti waktu pemasangan karbon 6d-nya plastik ini tuh dilepas jadi kalian enggak khawatir kalau semisal kalian beli karbon 6d terus pas datang itu plastiknya tuh kayak kelupas kayak gini yaitu itu bukan karbonnya nggak kelupas tapi melainkan itu plastik wrapping yang nanti ketemu masangan itu dibuang jadi nggak diperluin cuma plastik pelindung aja guys jadi kalau nggak perlu khawatir kalau karbonnya tuh lepas gitu ya jadi ini kan udah waktunya ganti jadi nanti sekalian aku ganti pakaian karbon 6d guys ya biar kelihatan agak ganteng gitu guys gitu sebenarnya mau pakai karbon yang 5d tapi kayaknya kurang gelap sih menurut aku nah kemana tuh nemu yang 6d-nya 6d-nya tuh aku lihat di lututup tuh banyak banget yang udah pasang kayak gitu guys dan aku juga tertarik jadi aku mau pasang yang 6d nanti disini kalau bisa sih full kayak gini guys ya biar agak mantep gitu ya oke deh aku mau lanjut lepas parkboard depan ini guys ya terus nanti kalau udah selesai dilepas baru aku mau lepasin ini apa namanya skotletnya yang udah lama yang udah usang kayak gini udah sobek-sobek nanti aku lepas semua terus setelah itu kita bersihin terus kita bawa ke tukang skot apa tukang stikernya bisa tukang spotlight kita pasang karbon yang 6d-nya gitu guys ya oke mantap let's go oke jadi ini sepakburnya udah aku lepas guys ini sepakburnya waduh water banget ini ini hitam hitam kayaknya tuh kayak apa namanya kena aspal yang baru dicor gitu guys jadi kena aspal baru lengket kayak gini ya ini kan skotletnya nggak full tuh nggak full ke belakang dulu waktu aku pasangnya nah tadi ini aku lepasnya pakai ini guys apa kunci 10 kan itu bajanya 10 ya dan aku nggak lepas ban jadi langsung aku putar lewat sininya gitu kan kiri juga aku lepas kayak gini cuma kalau kalian ingin yang lebih mudah itu karena lepas bannya guys itu enak banget nanti kalau lepas bannya cuma disini karena aku nggak punya kunci-kunci nya jadi aku lepasnya ya seadanya lah sebisanya jadi aku pakai kunci 10 ini guys soalnya kalau kalian lepas sepakburnya nggak lepas bahan kalian harus matahin ganjelnya di sini guys di sini tuh sebenarnya itu ada pengganjelnya gitu ya jadi kalau kita tarik favornya ke atas itu nggak bisa lepas jadi lepas itu kan harus ke bawah tapi kalau kalian pengen lepasnya kayak gini ya kalian harus patahin ini dulunya nah ini dipatah kanan kiri jadi nanti kita bisa tarik sepakburnya lewat atas gitu ini kan nggak menurut aku nggak pengaruh juga sih jadi nggak apa-apa aku patah gitu jadi tarik ke atas itu cuma lebih nanti-nanti tadi kalian lepas bannya aja ya jadi aku melangsung aja bersih-bersih sparkboard depan ini yuk membersihkan kerak yang sulit hilang menggunakan minyak kayu putih ini susah hilang ya keras ya ini bisa hilang keras 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 kita minyak kayu putih langsung luntur ya hilang ini cocok banget untuk bodi-bodi warna putih yang sering terkena apa kayak kotor-kotorannya keras kayak gini enak banget kalau paketnya kayak putih murah meriah ini murah-meriah menghilangkan noda membandel langsung luntur dan kelihatan lunturnya gitu luntur-luntur ya tuh langsung kayak jatuh semua ya luntur-luntur kayak gitu kalau udah kayak kena minyaknya putih empuk ya kita tinggal gosok-gosok aja ini juga minyaknya putih juga bisa buat menghilangkan bekas buka sekotelit apa stiker-stiker gitu ya biasanya kan kalau kita pakai skotelit kayak skotelit gini lemnya tuh kita kalau kita buka skotelitnya lemnya kan lengket di sini ya tuh kita bisa pakai punya kayak putih kayak gini luntur ya ini ya ini karena ini keras keras ini keras langsung aja kita taruh tuh tuh kelihatan ya langsung luntur-luntur ya no no luntur-luntur tuh jatuh-jatuh wah disini juga tuh langsung kayak mantep ya pakai minyak kaya putih untuk memberikan keras yang membandel pada spagbur anda oke oke jadi aku baru aja selesai bersihin spagburnya guys ya jadi penyakutan yang combi-brick ya sebenarnya ini jadi ini sudah selesai aku bersihin dari sekarang kita langsung aja pergi ke tukang skotelitnya guys let's go iya bagus jadi aku udah sampai di tempat skotelitnya dan ini masih proses guys ya langsung aja kita skip ke hasilnya aja oke guys jadi aku baru aja selesai pasang stiker karbon 6D nya dan kurang lebih tampilannya seperti ini guys mantep banget udah-bener mirip kayak kevlar asli guys apalagi kalau kena cahaya gitu kan mantep tapi kalau dilihat kayak gini itu emang menggilatnya ya agak beda lah ya tapi udah persis banget sih udah persis banget dan ini rekomen buat kalian tapi menurut aku kalau kita lihat di video sama langsung kayak gini guys ya itu tuh beda banget guys menurut aku tuh lebih bagusnya kalau dilihat langsung kayak gini ya kayak gini mantep banget yang mulus gitu ini kemarin udah aku pasang belakang juga nih kelihatan nggak sih nah ini udah aku pasang ke belakang sini buat ngelidupin spagbur yang belakang sini guys ya jadi dia kemarin aku pasangnya full dari depan sampai belakang jadi kurang lebih tampilannya kayak gini guys mantep banget disini dasinya ini kayak gini nah terus ini untuk cover belnya guys ya kurang lebih kayak gini menggilat banget kalau kena cahaya itu bener-bener kayak kevlar guys buduh ini kevlar love budget buat pelajar ya ya kemarin tuh di sini kan sebenarnya ada covernya yang bisa dilepaskan cuma kemarin aku lupa bilang ke orangnya dan udah terlanjur di blog tapi enggak masalah sih nanti bisa aku bentuk sendiri guys ya ini ini kan terbentuk banget nih nah nah ini kan ya ya jadi kayak gini pakai sticker karbon 6 dia aja udah keren banget ya gini guys ya apalagi kalau kita pakaiin kevlar gitu yang asli itu pasti lebih ganteng banget lah ya tuh disana ada supra bapak guys baru sampai dia ya dan ini bener-bener kevlar murah banget yang rekomen buat kalian yang pingin ala-ala kevlar gitu guys tapi nggak punya uang ya ini rekomen banget buat kalian sih ini mantep banget tapi kalau udah aku pasang karbon 6 di ini guys yang atas sama bawah ini tuh alisnya jadi kayak mengganggu gitu guys gak estetik gitu ini apa perlu dilepas saya kira-kira atau kita ganti pakai yang warna semuk gitu guys yang hitam semuk jadi kita full gitu jadi kan warnanya dari bagian di depan tuh kayak gelap-gelap gitu kan soalnya kalau dilihat kayak gini tuh aneh guys kurang pantas aja kurang ganteng apa gimana apa kita lepas aja terus kita pasang untuk warna semuk gitu guys ya biar lebih ganteng aja gitu di menurut kalian gimana guys ya kalian bisa komentar kalau untuk masalah ketahanannya dia bisa berkarbon 6 di itu bisa bertahan sampai kapan aku juga nggak tau guys ya karena aku juga baru pakai kalau yang 5D ini awet sih udah berapa tahun gitu aku maksudnya aku lupa kalau masalah yang 6D nya ini aku juga nggak tahu guys kalau untuk ketahanannya aku memang nggak tahu tapi kalau untuk looknya ini dapat banget guys ini kalau dipasang di aplikasikan di motor kita itu kelihatan benar-benar berubah itu untuk stiker 6D nya kemarin aku belinya online guys ya aku beli di Shopee karena kemarin aku pergi ke tukang teman stiker nya itu nggak ada karbon 6D kayak gini guys jadi aku kemarin belinya tuh online guys ya dan untuk link pembeliannya udah aku taruh di deskripsi guys jadi ini tuh menurut aku karbon crevler yang versi low budgetnya guys ya untuk budget-budget pelajar jadi rekomen banget buat kalian guys ya mungkin cuma ini aja guys ya untuk video episode kali ini dan buat kalian yang suka jangan lupa like comment share dan subscribe ya oke dan sampai ketemu di video selanjutnya bye see ya